SMA Negeri 4 Samarinda seberang ini menjadi salah satu bangunan yang terendam banjir di Samarinda dengan ketinggian air hingga 40 cm. Tingginya genangan air menyebabkan seluruh siswa yang hendak masuk sekolah kembali diliburkan. Kepala SMA Negeri 4 Sima Nulang menyatakan, kondisi seperti ini kerap dihadapi para siswa saat terjadi banjir. Sekolah memilih mengistirahatkan kegiatan belajar-mengajar untuk mengantisipasi kemungkinan buruk. Banjir yang kerap terjadi di sekolah ini merupakan dampak dari posisi sekolah yang berdiri di bantaran sungai kecil serta posisinya yang rendah. Paham 4 ini mulai banjir pukul setengah 6, banjir kiriman. Di sini biasanya kalau terjadi kejadian hujan, maka 5 jam sesudah itu baru banjir SMA mampak. Kiriman dari wilayah rapak dalam. Artinya kegiatan belajar-mengajar ditunda nih Pak? Kegiatan belajar-mengajar pada saat banjir kita tunda belajar di rumah. Melihat kondisi sekolah juga. Tapi kalau misalkan masih bisa ruangan dipakai, kemudian jalannya masih bisa dilewati, KBM masih kita pikir bisa berjalan dengan baik, kita laksanakan. Tapi kalau misalkan sudah tidak kondusif lagi keadaan alamnya, maka siswa biasanya kita dibuka. Pihak sekolah berharap agar aliran sungai di dekat sekolah diperdalam dan diperlebar, agar banjir tidak lagi terjadi dan aktivitas belajar-mengajar siswa berjalan lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.